Yang pertama kita ganti bodi kitnya pake eton-eton karbon ini dari Forstainer Keren guys Catolong warna ungu Nah ungu itu gak ada di katalog BMW 30 Jadi aku pake warna M6 ini Nama ungunya apa nih? Twilight Purple Ini mau di build Udah di build Lagi on process build Lagi tunggu bodi kitnya Lagi tunggu lain-lain lah Ini ada BMW 335i Udah stage 3 Nempel-nempel M4 bisa ini What? Kenceng banget Jadi kayak Kita kebetulan fokusnya itu ke mobil jualan yang Lebih ke hobi ya dibanding mobil-mobil yang umum Karena jujur Pasarku itu Aneh Aneh? Iya Kita ada mungkin kayak seri 3 biasa atau mungkin E class Atau C class biasa Gak laku aneh Gak ada yang mau Tapi ke mobilnya aneh kayak begini gitu Laku Jadi kayak ya mungkin pasarnya kali ya Oke Jadi selain man cave Si Edward juga jual beli mobil Jual beli mobil ya Bener Biasanya Kayak Lu pernah gak sih Beli mobil Terus lu restorasi sendiri Atau mau di sendiri Padahal belum ada yang mau misalnya Tapi kayak lu kreasin sendiri Terus baru Dijual Dijual Selalu kayak gitu Selalu kayak gitu Jadi orang beli tastenya Oke Oh gue suka nih cara modif nih Gue beli deh Gitu Nah ini mobil aku sendiri Lagi sering banget aku pake Ini Toyota 86 2012 Rocket Bunny Jadi Rocket Bunny juga Kita bisa pesenin Dari Jepang Terus ini kita stiker ke Warna BMW 40 mau blue Apa blue? 40 mau blue 40 mau blue Iya Modifikasinya apa aja Ehm Karena ini mobil kamu sendiri Jadi bisa agak detail Iya Bener Oke Jadi pertama body kitnya dari Rocket Bunny Ini Jepang asli Yes Terus juga headlapnya kita custom Pakai laser light Dan RGB juga Jadi Warnanya bisa rainbow rainbow gitu Udah Alay-alay dikit lah ya Cuman ya Lucu-lucuan aja Iya Terus foglap juga ada Laser light Jadi ini kalo ngedim mobil orang Walaupun ceper Ya Sakit lah mata lumayan Lu mah ngeselin Biasanya Tapi kan gak pernah ngedim-ngedim Cuma buat Yang penting gak rese sih Jujur Kita bisa rese Tapi kita gak mau rese guys Iya Terus Pilek kita ganti juga Pakai coil over juga Kenapot Sisanya sih Ya lucu-lucuan aja Asesoris aja sih Gitu Oke dari Semua part mobil ini Yang paling susah dicari Yang mana? Ada di bagian interior Jadi kita ada namanya Voice box Itu ngambil dari US Itu susah banget dapetinnya Kemudian temen aku Jual disini Jadi kalo misalnya kita masuk mobil Ada kayak suara Biasanya kalo kita masuk ke Shinkansen Jepang Kayak ada alat ting 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 Kayak ada orang omong Jepang gitu Oh jadi ini bener-bener dibikin alat-alat Jepang ya Tadi nyatanya bisa RGB Jadi emang ini Modifier ada selengean gitu lah Bukan yang proper-proper Lucu-lucuan aja sih Iya iya Si Edward emang suka anime ya Anime Lumayan Ibu Sering banget liat di story-storynya Jadi emang kalo disuruh pilih nih Lebih suka mobil JDM atau Jerman atau apa? Aku suka JDM sih JDM paling suka JDM Terus lebih suka yang Modif-modif buat show Atau buat looksnya doang Atau lebih ke performance-nya Kalo bisa sih semua Cuma Cuma kebetulan aku sukanya Yang baik gaya-baik gaya gitu kan Jadi ya exterior aja sih Yang paling penting sih Iya 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 Loksnya ganteng ya udah Iya 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 All out banget sih dari tadi Kita lihat kebanyakan mobil Apalagi yang dibuild dari Zero Dari Man Cave itu Bener-bener all out yang Word aku mau nanya nih Ya Ini kan mobilnya unik-unik dan Kamu bilang taste-nya kayak aneh gitu kan Aneh Itu apakah personal preference Atau ada panutan Yang kamu ikutin Atau gimana sih? Oke Jadi basically Menurut aku modifikasi itu kayak Menuangkan Apa ya Karakter kita tuh keliatan di mobil Mobil belak gaya, orang belak gaya Gitu loh Jadi ya itu Jujur aja guys Gua mau ngomong nafik kan Jadi Daripada yang so-soan gak pegaya Tapi banyak gaya ya Iya kan Dia tuh ngikutin orangnya banget Oke Mungkin kayak kena potnya beratak-tak-tak Ya orangnya mungkin selengean juga gitu Itu bener-bener menurut aku tuh Akurat banget Representation of your character Jadi Kalau aku jujur karakter aku impulsif banget Kadang Tahun dia lagi suka kayak gimana Kadang tahun dia lagi suka kayak gimana Kayak ini Sama ini Beda banget Iya Kayak ini clean Iya Ya gitu lah Gak selengean ini selengean banget gitu Ya Tergantung Tapi lagi pengen selengean Gue selengein lah Lagi pengen clean Gue clean lah Jadi kayak Bener-bener mobil aku tuh Modifikasinya gak ada yang sama Beda-beda semua Jadi itu digantung Lagi pinginnya kayak gimana Iya Tapi biasanya ada gak sih Kayak Oh gue lagi pingin kayak gini nih Terus Lagi liat-liat Oh ini bagus nih Cocok sama yang gue lagi pingin Terus Diikutin gitu atau enggak Referensi basically Pasti ada Tapi untuk basic foundationnya aja Oke Oh ngerti ini Oh perak yang bagus kayak gini nih Cuman sisanya itu selera semua Iya sih Personalized lah ya Dan biasanya Nah kayak tadi tuh Itu kan udah dateng Yang hurakan tadi dateng Langsung Ada gambaran Semuanya mau dimodif kayak gimana As a whole Kamu lebih tipe yang kayak gitu Atau kayak dimodif dikit Dikit As a whole As a whole langsung Langsung ada konsepnya Dari awal Kalau duitnya Always all out Pasti Demi hobi ya Demi hobi Iya 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 Tapi justru demi memenuhi hobi Malah jadi kerja keras ya Iya bener Emang jadi dulu aku kerja keras itu pertama kali dari SMP sebenernya SMP Itu gak gara modif mobil Kan pelak mahal lah ya Iya Terus kayak dulu aku masih beli yang replika-replika Cuman 7-8 jutaan Tapi kan Anak SMP gak punya 7-8 juta kan Iya Akhirnya aku nabung Saya hidup sendiri gitu Akhirnya Dapet gitu Nah dari SMP Garis aku SMP Mainan apa ya Main tekong-tekongan kayaknya Iya Ya udah itu sih Mau nanyain lebih dalam soal itu guys Jadi thank you udah tunjukin mobil-mobilnya Sekarang aku mau Mengulik lebih dalam tentang cerita Edward Tansil sendiri Aku? Iya Jadi bukan Isgar lagi nih Udah udah Isgar kan udah ditunjukin nih semuanya Oke udah kalau gitu kita naik aja ke launchnya Boleh biar dingin Biar lebih adem Si Anjir sudah ngelos-ngelos rambutnya kan Kita naik aja langsung Mengerti dia Oke guys Sekarang kita mau ngulik-ngulik lebih dalam lagi tentang Edward Tansil dan dunia permobilannya Oke boleh Tadi kan kamu udah cerita tuh dikit soal awal mula hobi cari duit tuh dari hobi berujung cari duit Oke Sekarang jadi bisnis Banget Tapi Apa sih selain itu yang jadi trigger kamu untuk masuk ke dalam dunia permobilan? Apa ya? Sebenernya bingung juga sih Jadi kayak emang dari kecil mobil udah kayak mentara daging gitu sih Jadi pasti kalau cowok Biasanya ada hobi ya Nah menurut aku mobil itu adalah Mobil atau motor otomotif lah ya Itu menurutku adalah hobi yang positif Gitu Selain bikin kita semangat juga Bingin kereta kreatif juga Tapi ya menurutku itu adalah Apa ya Kayak limit breaker gitu loh buat aku Jadi kayak Pengen mobilnya kan pasti upgrade terus dong Udah pasti cari duit pasti bakal lebih semangat gitu Drive lah ya buat cari duit lebih semangat lagi gitu Oke Ya sebenernya untuk cowok suka dunia permobilan itu quite common ya Ya jadi Ya dari situ kali ya Terus sekarang udah berhasil bikin man cave Udah bikin society juga Kan beda ya daripada komunitas mobil ini lebih kayak ke society Gimana sih tadi kayak society Tujuannya apa bikin society tadi? Ya Kita sebenernya gak cuma bisnis aja gitu Kita juga pengen make friends gitu Kayak new friends mungkin jadi kayak Memperluas channel gitu lah ya Ya biasanya sama kayak kalau mobil biasa Cuman ini kayak lebih santai gitu Ya tapi Emang sih aku selain Ngerasanya enjoy di mobilnya sendiri Nyetir mobil sendiri itu Kalo nemu community atau temen-temen yang sesama enjoy mobil Dan mungkin Bisa nyambung lah bahasanya tentang mobil Terus udah klik itu akan bikin lebih betah dan nyaman di dunia permobilan juga sih sebenernya Ada Degantung communitynya sih Degantung community Degantung community Iya sih Degantung community Terus mau nanya nih Waktu itu kan Ini suara Maklum ya guys disini deket bandara jadi ada pesawat lewat di atas gudang kita guys Deket bandara jadi dari tadi ada suara pesawat me maaf Oke terus Oke Aduh tuh kan jadi ngeblank kalo abis kena pesawat Oh Rudolf 6 Oke Nah aku tuh Ingat waktu itu Aku sering banget liat channel kamu Banyak banget yang paling ikonik itu Rudolf Oke Rudolf Rudolf kamu Terus tadi disini udah ga ada Aku udah ga denger udah dijual Iya Kenapa Terpaksa ya Rudolf dijual Terpaksa Basically Rudolf itu aku beli kemarin 2 tahun lalu Gara-gara Christmas Oke Jadi Christmas taingin aja kayak Mobil merah lucu kayak Namanya kan lumayan Rudolf Iya Rudolf the red nose reindeer Iya Jadi aku pakein tanduk Pakein hidung Lucu lah jadi Lucu Basically Rudolf itu adalah Milestone Oke Mobil Milestone Makanya sayang banget Jadi sebenernya dream car aku tuh di BMW Itu BMW M3 S92 Cuma Rudolf itu basically 325i Yang di convert bener-bener proper pake part orinya si M3 Oke Jadi lu itu mobil om aku Habis itu dia basically ga ada waktu buat ngurus mobilnya Oh Ed ini lurus Wah Bawa ke bengkel lah Bawa isi bensin lah Panasin lah Bawa jalan-jalan ke car meets gitu lah Itu aku semua yang ngurusin gitu Jadi Lama-lama bonding nih Nama si mobil Iya Jadi basically mobil itu bukan seonggok besi guys Jadi kayak Ada bondnya Dan mobil ini unik banget Bisa suka ngambek Haa Kalo misalnya kayak mobil mau gue jual nih Ngambek Pintu empatnya ga bisa kebuka gitu Eh iya banyak banget yang ceritanya kayak gitu Iya Mobil lo punya jiwa emang ya Ada jiwanya gitu Nah Rudolf ini mau bonding sekali ya menteri dulu gitu kan Terus abis itu ada sekali nih mobil mau dijual basically Mau dijual Ed jualin deh Nih kuncinya cuciin dulu mobilnya Abis itu pas mau dicuci hujan Jadi kita ga cepet cuci kan Akhirnya Ed nginep dulu di rumah kamu nginep aja Oke Begit tau di garasi Kok di mobil cocok di garasi gue nih Ga jadi jual Akhirnya Akhirnya aku yang beli Oh Iya Terus abis itu kenapa dijual Dijual ya karena Feeling aja kayaknya tahun-tahannya butuh cash deh Oh Resesi Jadi terpaksa banget Terpaksa banget dijual Oke Dan selain itu juga kita mau di flash content ya Karena kan kita suka ngebangun mobil Basically Rudolf itu udah jadi Iya Udah ga ada yang perlu dimodif-modif lagi sebenernya Iya bener sih Jadi ya kita refresh Kita jual semuanya Kita refresh ke mobil-mobil yang baru lagi gitu Biar ada konten baru lagi Cuma emang Kalo mobil kesayangan Apalagi kayak dikasih dari keluarga atau apa Dari yang mungkin Masih ga dilihat ya ga dilirik Kita mau di proper Jadi bagus banget Apalagi udah ngikutin perjalanan dari nol Pasti susah banget buat let's go Obokasi Basically itu kan Kita pengen beli M3 tapi belum persampean Iya Beli ini kayak Oh ini visualisasinya kalo kita bawa M3 seperti apa gitu Jadi kayak Udah berasa lah Itu ngebantu aku buat Dream bigger gitu Oh ternyata bisa nih ntar punya M3 nih Rasanya kayak begini gitu ya Iya lebih kayak Apa sih Affirmation ya Law of attraction Jadi kita ngeliat kayak Oh iya bisa gitu ya kan Iya Jadi lebih bisa memvisualisasi Bener Oke bicara dream car Tadi bilangnya M3 Itu adalah next dream car nya Atau apa Atau gimana Next step lah ya Next step Targetnya bayi kapan ASAP sih kalo bisa ya ASAP Jadi sekarang emang kita fokusin ke bisnis dulu Yes betul Kalau bisnis udah berkembang ya Udah ada spare money buat beli M3 ya Udah pasti bakal gue beli gitu Oke Itu kan M3 masih dibilang sports car ya Sports car Super car kira-kira bakal mau beli ga kedepannya Super car jujur gini Super car aku gak gitu tertarik apa gimana banget Ada yang satu yang suka Cuman gak tau emang selera aku Bagus apa gimana Karena setiap kali yang aku pengen tuh mobil pasti naik semua harganya Hmm Jadi pokok mobil baru kayak mungkin kayak 720S engga Oke Yang aku pengen tuh Murcia Lagu SV Nah itu harganya dulu sempet 4M Sekarang udah kayak mungkin 12M Iya jila ya Kenapa ya selera gua Naik gitu Iya iya berarti seleranya atur tansil bagus ya Pusing banget kan jadi kayak Gak sementara gak bikin super car lu sih Lagi yang pajaknya juga mahal Iya iya betul Oblom saatnya lah ya Iya gak dipake di pajang di garasi pun setahun pajak aja bayar berapa Iya kan bisa buat diputer lagi di bisnis ya Jadi kayak mungkin sementara ini mobil-mobil yang emang serap di hati serap di kantong ya boleh lah Iya tapi salut sih maksudnya walaupun mobil kesayangan tadi si Rudolf itu Tapi kamu berani jual untuk menerus ya ngembangin bisnis lah Hopefully uang yang didapat dari Rudolf ini nanti one day bisa buat beli yang lebih better lagi M3 misalnya Iya Next time masuk konten udah ada ya M3 ya Amin Oke gue jadi panas nih guys nanti di-challon sama jaslin Iya Panas nih gue ini Oke Nah terus aku terakhir-terakhirin itu liat di instagram kamu banyak sering banget naik moge nih Udah seneng riding sekarang belakangan ini Sebenernya aku baru bisa naik motor lho Baru bisa naik motor Baru bisa naik motor Berapa lama lalu Akhir tahun lalu Oh baru bang November kali ya aku baru main motor Oh iya baru dua bulanan ya berarti ya Kenapa tiba-tiba mau beralih ke Oke Jadi ceritanya itu simple Impulsif juga Oke Jadi Kita ngantor kan lewatnya lang laut Oke Lang laut itu tiba-tiba diubah jalannya jadi kayak harus muter-muter gitu Oh iya aku tau gak bisa langsung nganan kan harus kayak ngirit Iya Iya Nah motor bisa Itu dia aku kan dia Kita pengen lah lebih produktif harinya kan Iya 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 Gak mau di jalanan terus Itu dia makanya Oke Daripada kayak gitu mending gue beli motor Yang bisa langsung motong langsung nyampe kantor gitu Iya 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 Karena beda jauh Dari rumah ke kantor itu 15 menit Sekarang jadi 45 menit Itu jauh banget Menurut aku kayak Udah nyampe pun Jadi capek Jadi ngalas kerja Jadi apa ya Lai-lai halus segala macem Iya jadi gak pingin dateng gitu Akhirnya kita beli motor Oke dari situ beli motor Temen-temen juga saat itu pada main motor Jadi gitu sama kita main motor itu society banget Oke Kita gak mandang motor apapun Basically dari Mio Sampai Harley Kita riding bareng Hmm Jadi semua Tokang polon disini Tokang stiker disini Sampai Boss-boss nya juga Itu kita semua riding bareng Dan kita seru-seruan bareng Mau night run Kayak mau sun mori Semua ya kita semua jadi kayak temen Jadi di luar jam kerja kita temen semuanya Iya 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 Jadi yang aku suka sih itu sih Iya gak mau mandang ya Ih lu motornya begini Lu motornya begitu Iya seru-seru berapa Kita gak mandang sama sekali ya Jadi seru-seruan Nah kebetulan waktu itu Kita bikin run Ya kan malem-malem Ke Sudirman Seru banget Nyampe-nyampe disini Aku FOMO banget Semua orang kayak Kemana seru banget ya Gini-gini Aku pake Lu orang kemana kemana aja Gue sebenernya gak punya motor gitu Gue kayak Impulsif lagi beli Akhirnya beli motor Yalah Motor apa waktu itu? Motornya R25 Yang sama R25 Kecil karena kan ya kita buat belajar Iya baru yang Iya Tapi sekarang udah dipotong-potong jadi begitu tuh Yang silver Oh Nah kemarin yang dulu Upost yang dijual itu apa? BMW R90 Itu emang dagangan atau? Itu sebenernya dagangan Jadi aku main mobil Kebetulan ada temen mau jual motornya Dan itu adalah one of my dream bike Dream bike Jadi mau dirasain dulu sekalian Bener Bener Sekalian kita visualisasi juga Jadi kita rasain dulu Oh rasanya seperti ini Oh dibawa mobilnya kayak begini Jadi kayak Next time kalo masih mau beli Yaudah Beritahu nih enak apa enggak gitu Motor enak banget Dan itu jujur pas towing Hampir nangis loh Oh sedih banget Iya kayak Oh gila nih Dream bike horse Jalan ke Medan Jauh banget lagi Sedih banget sih Tapi belum bosen lah ya sama mobil Belum-belum Mobil itu tetap main terus Oke Kalo disuruh pilih sekarang lebih Pilih Sun Mori Atau morning ride Beranya apa sih Pokoknya motor atau mobil Sun Mori atau morning run Morning run Morning run sorry Sun Mori sih Sun Mori ya Jujur kalo komunitas motor tuh lebih Apa ya Solid banget sih Solid ya Kalo mungkin kita ke Komunitas mobil mungkin kayak Ya kita bergeng-bergeng gitu Kita main kumpulan ini Ada main kumpulan itu Kumpulan itu Kalo motor tuh bener-bener kayak Satu meja panjang Kayak gitu ngobrol-ngobrol gitu Iya sih Even yang motornya moge Sama kita motornya kecil-kecil Mereka kayak Welcome ya Lebih welcome Lebih Lebih Warm ya Tapi banyak tergantung komunitas ya Kadang ya Ada juga yang songong Kita jangan main-main songong-song lah Gitu Ya Baiklah semuanya Oke Terus Mungkin Ada last question ya Gak tau last question atau nggak Pokoknya mau nanya Tadi kan udah bahas Ternyata Edward ini suka modifikasi mobil Langsung dikonsepin Whole konsepnya Kayak gimana Langsung jeber Langsung dimodifikasi secara whole Tapi biasanya kan untuk para pemula-pemula di dunia modifikasi Misalnya masih SMP SMA gitu Cari duit kan susah ya Uang jajan juga berapa ya kan Tapi mau modif gini Gak mungkin bisa memodifikasi langsung satu mobil penuh Itu tipsnya gimana Atau mungkin ada kayak saran lah Hal pertama yang perlu dimodifikasi itu Apa biasanya Dental atau apa Gitu Kalau aku biasanya Hal pertama yang dimodifikasi itu adalah Oh Sebelum modif Pastinya mobilnya seger Itu yang pertama Seger itu gimana? Exterior wise ya Kinclong Gak ada penyok lah Dan lain-lain Terus Fully functional Gak ada mokok-mokok Gak ada overheat AC nya nyala Terus kaki-kaki gak geledek-geledek Itu udah seger mobilnya udah siap buat dimodifikasi Oke Itu yang paling penting sih Oke Kalo aku yang penting itu mobil kinclong ya Kinclong Karena kalo misalnya mobil udah keren sekeren apapun Kalo misalnya catnya buluk Gak seger ya Iya bener Gak seger ya Tapi kalo misalnya modifikasi Itu kan lebih ke maintenance kalo kinclong lah ya Kalo coating itu kayak maintenance lah Iya Kalo menurut aku modifikasi yang paling penting itu adalah fitment Jadi basically Pelek Ban Sama kaki-kaki Oke Jadi yang minimal kayak peleknya pas Terus sesuai sama mobilnya CPR nya pas Tapi masih fungsional Rapih clean Itu sih menurut aku yang paling penting sih Itu paling pertama Dulu juga Paling pertama pelek ya dulu ya Selalu pasti pelek Selalu pasti pelek dulu Oke 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 Tapi sebelum modifikasi emang harus belajar cara merawat mobil dengan bener dulu ya Kalo mau modifikasi mau gaya-gayaan Mau langsung keluar duit berapapun Tapi gak bisa cara ngerawat mobil juga percuma Capek entar rusak lagi Rusak sini lagi Mau beli yang lain mau beli exhaust Terus eh benerin dulu Benerin dulu Capek banget gitu Nah aku mau nanya lagi nih financial tips dari Koko Edward Tansil Kalo dulu nih sebagai mahasiswa Tadi misalnya abis cari duit tuh kerja terus modifikasi Cara nabung sampe bisa di titik sekarang itu gimana sih Terus beda lagi sama sekarang Sekarang kan udah lancar lah ya udah ada man-kif dan lain sebagainya Karena kan pasti beda financialnya apa Gimana cara membagi jadi bisa ngembangin bisnis juga tapi bisa memuaskan hobi juga Basically I'm a very bad financial advisor Banget Nabung itu susah banget Nabung itu susah banget Karena racunin mobil itu gila banget gak bisa di tahan Basically kita ada duitnya barangnya gak ada Barangnya ada duitnya gak ada Jadi begitu ada duit Tapi begitu ada barangnya Mau gak mau nih Udah deh Lebih baik nyesel beli daripada nyesel gak beli Karena kalo bisa kita beli barangnya ada value nya Bisa dijual Bisa kita jual gitu Jadi Umbudut gue deh Gitu Kalo gue sebegitu ya guys ya Ya udah Nabung juga susah banget Nabung itu susah banget Bisa gak nabung? Belum bisa guys Sama kan gue juga gak bisa nabung sebetulnya Susah Jadi tipsnya adalah Aku gak prasaranin Modif pake duit jajan Gak prasaranin Karena kan Basically personalize Dan itu mobil kalian sendiri Ya kalo bisa Pake duit sendiri Ada jeripahnya sendiri Ya kan Begitu modif tuh kalian lebih hargain Karena banyak banget Ya Banyak anak-anak sekolah gitu ya Beli papi Jebret 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 Mobil gak dirawat sama sekali Pelk-pelk Gaspol-gaspolan gitu Hancur Itu menurut aku Mereka hobi Tapi mereka gak sayang sama mobilnya Jadi pastiin kalian Hargain modifikasi kalian lah Gitu Jadi pasti Step pertama Cari duit sendiri Lebih bangga juga lah ya Gitu Kedua ya Jujur aku gak jago nabung Tapi I'm a highly motivated person Highly motivated banget Jadi Oh gue pengen nih pelek Misalnya aja 150 juta Misalnya ya Ya udah Harus dapet pokoknya Dapetin income Mirip-mirip Oke Gitu Tapi ya tetep Gak boleh kayak Oke dapat 150 juta Jebret Hilang 0 Jadi Pelk lo keren tapi Kantong lo kosong Ya jangan gitu Perhitungan juga harus ada lah Kita hitung-hitung Cuman kalo kita ya tergantung priority Kalo sekarang aku udah gak bisa bener-bener All out Karena ya Ada harus ada cicilan rumah Ada urus diri sendiri Ada harus kasih orang tua mungkin Atau gimana Jadi kayak Lebih humble doang dibanding dulu Kalo dulu mah Dapet jebret Jebret Itu gak wise sama sekali Jadi Tetep Walaupun gue gak usah nabung Gue sarankan dapat nabung Guys Mungkin 50% lah ya Kalo bisa ditabung Itu mungkin Kalo gak bisa mungkin 60-40 lah ya 40 ditabung 60 mungkin buat operasional Dan lain-lain Gitu Tapi meskipun Kalian udah keluarin duit Untuk hobi Atau apapun itu Apalagi mobil ya Itu Gak apa-apa Tapi at least make the best Out of it Misalnya udah keluarin duit Buat beli mobil Kayak gitu Ya udah join komunitas Gak usah join yang asal-asalan Bisa di Make use lah Maksudnya join komunitas Untuk Memperbanyak koneksi Gitu Misalnya kan Ya siapa tau Ada kerjasama sama temen-temen Satu komunitas Apa Balik modal akhirnya Bener-bener Itu bisa banget di komunitas mobil Tapi ada beberapa orang yang Bangun mobil juga buat bisnis Doang Jadi kayak Sebenernya gue gak hobi nih Gue masuk biar gue bisa Dapetin koneksi Jujur aku gak suka kalo gitu Itu lebih banyak di Misalnya High-end lah ya Jujur kalo itu Aku gak suka Karena Maksain beli Iya Lo gak suka Tapi Gue beli Karena Oh Ada yang punya pabrik ini di sini Pabrik ini Pabrik ini Pabrik ini Pabrik ini Sebenernya itu pinter Tapi Gak ada jiwa hobinya Jadi Jujur kalo aku sih gak suka Cuma itu pinter Nah Ya itu Itu adalah pilihan orang masing-masing Jadi untuk orang yang kayak gitu Ya udahlah ya Namanya orang cari cuan Ya udahlah ya Ya udah stick to our own values ya pokoknya Oke guys Itulah Financial advice Dari Edward Tansil Kalo kalian mau ngikutin silahkan Kalo tidak Silahkan Tapi aku juga mau thank you so much buat Edward Hari ini udah invite aku ke Bukan invite sih aku yang nodong pengen masuk kesini Aku invite udah lama ya Aku kadang dateng ya Bener-bener nih orang Iya Ya pokoknya thank you udah bolehin kita Untuk Grebek Isgarasi Man Cave hari ini Semoga next bakal ada konten-konten seru lainnya Kita tar konten yuk yang jangan isgar deh Yang lebih seru-seru lagi kayak waktu itu ya Boleh Boleh Ya udah kalo gitu thank you so much Jangan lupa buat kalian like, comment, share, dan subscribe ke Prestige Productions Comment di bawah dari semua koleksi mobil ini hari ini Mana favorit kalian dan komen juga Untuk selanjutnya Kalian mau aku Grebek Garasi siapa aja Oke guys we'll see you on the next konten Bye